Hai hmm oke jadi siapa nih yang disini itu si paling gotobun gitu kan si paling yang gotobun semua gitu kan dari wallpaper sampai musik yang didengarkan to doki-doki tiap hari gitu kan dan saling nungguin yang namanya itu movie-nya ada di Indonesia Nah jadi kali ini tuh enggak ada info mengenai movie-nya gotobun sih cuman dapat ini sih sebuah postingan yang mana ini postingan Twitternya dari si at animiku 39 yaitu lagi bagi-bagi yang namanya itu sebuah wallpaper enggak sebuah sih ada lima wallpaper dan ini aku enggak tahu sih ini beneran dia buat sendiri atau dari officialnya tapi ini keren banget sih gitu kan kalau bagi kalian yang pengen ganti wallpaper HP kalian bisa ini pakai itu kan nih ada karakturnya si Ichika terus ada karakternya Nino terus ada si shimiku terus ada tambahannya si Yotsuba sama si Itsuki dan ya bagi kalian yang pengen ganti wallpaper HP ini kayaknya cocok banget sih untuk kalian yang bingung nih cari wallpaper dan pengen ada karakternya dari gotobun terutama untuk karakter-karakter kalian yang enggak menang hahaha jadi kalian bisa lah yang namanya itu pakai ini wallpaper untuk nampilin atau iya biar ingatlah sama waifu kalian biar enggak dilupain karena movie-nya juga kalau udah riliskan paling lupa kalian gitu kan paling cari waifu lain gitu dan ya jadi itu aja sih pemberitahuan ataupun iya video kali ini kayaknya enggak 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 penting-penting amat tapi ya sudah lah gitu kan penting ada gotobun dan gotobunnya gitu kan jadi untuk link downloadnya nanti kukasih di kolom komentar atau deskripsi jadi ya bagi kalian yang pengen yang namanya itu download ini wallpaper untuk gantiin wallpaper yang lama kalian di HP kalian bisa download nanti di sini dan ya jadi atau ajalah dulu mengenai pembahasan dari wallpaper dan untuk uginya sendiri ini masih tayang di Jepang dan masuk ke minggu keempat atau kelima ya nggak lupa aku udah hampir satu bulanan kan di tanggal 15 kemarin udah satu bulanan dan ya udah satu bulan lebih dan sekarang masih nunggu ini kabarnya dari umumnya itu bakalan kapan sih internasionalnya gitu karena sekarang masih di nasional gitu masih di regionnya Jepang masih di Jepang aja dan disana juga mereka lagi raup yang sama itu banyak keuntungan gitu dan ya sabar-sabar juga ajalah dulu bagi kalian lah kayak kalau-kalau aja nanti linknya dulu yang ada sebelum movie eh legalnya itu realis di Indonesia sih di Bios Indonesia dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya dan ya jani adik oke oh selamat menikmati